Halo semuanya, perkenalkan nama gue Mulya Tidia dan ini gue akan membantu kalian di acara Loka di mana podcast kita disini akan membahas putar hukum yang spesifisnya terkait kejaksaan nah disini gue ngelakuin sendiri dalam episode kali ini, gue ditemukan sama teman-teman gue yaitu Tasya dan Calvin, halo halo semuanya, kenalin nama gue Tasya selaku narasumber dalam podcast ini halo juga semuanya, kenalin nama gue Calvin dan gue juga jadi narasumber dalam podcast kali ini ya jadi Tasya sama Calvin gimana nih kabarnya? baik dong gue juga baik mo Alhamdulillah, kalau lo sendiri gimana? oh baik juga dong, jadi untuk episode kita hari ini nih kita mau bahas apa nih? tentu aja kita bakal ngomongin yang menarik nih oh apa tuh kalau boleh tau? oke, jadi selain dengan topik podcast kita hari ini, kita bakal ngobrolin seputar syarat menjadi jaksa oh menarik banget nih ya jadi syarat menjadi jaksa tapi sebelum kita ngomongin soal syarat, mungkin biar lebih enak kita bahas dulu kali ya apa itu profesi jaksa secara umum dulu kali boleh banget sih, apa tuh? jadi kalau yang gue tau, berdasarkan undang-undang kejaksaan di definisinya ya, jaksa itu merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan juga dalam laksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya menurut undang-undang sedangkan apa itu kewenangannya? kalau menurut pasal 3.2 undang-undang kejaksaan kewenang kejaksaan itu ada tiga, yang pertama pidana, yang kedua perdata dan tata usaha negara dan yang ketiga ketatiban dan ketenteraan umum jadi gitu, berarti profesi jaksa itu udah diatur dalam undang-undang ya? udah dong, udah ada undang-undang kejaksaan yakni undang-undang nomor 16 tahun 2004 yang kemarin juga sebenarnya udah diubah melalui undang-undang nomor 11 tahun 2021 oh gitu, oke, nah buat teman-teman nih, jangan lupa itu tadi kok terkait jaksa yang selesai dengan undang-undang kejaksaan oke, selanjutnya setelah dengerin terkait profesi jaksa kita bisa masuk ke teman kita hari ini mungkin disini gue mau pilih penonton awam ya yang gak tau nih apa sih syarat menjadi jaksa itu? nah, jadi Mol syarat untuk menjadi jaksa itu seseorang harus mengikuti pengadaan calon jaksa nih dengan mengikuti serangkaian kegiatan yang mengikuti penyusunan, pengisian formasi pengumuman pendaftaran pembuatan soal seleksi seleksi dan pengelolaan hasil seleksi serta penetapan pelurusan pengumuman hasil seleksi pengiriman perserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga pendidikan dan pelatihan eits, ada lagi nih syaratnya yang dapat menjadi peserta seleksi calon jaksa adalah PNS Kejaksaan Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan pengadaan calon jaksa kejaksaan Republik Indonesia yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung nomor 35 tahun 2009 pasal 1, angka 7 dan 10 gitu jadi terkait syarat menjadi jaksa secara awal itu harus itu terkait kegiatan calon jaksa dengan berbagai kegiatan yang efektif terus ada lagi nilai syarat menjadi jaksa apa yang menikmati? hmm, pas banget nih baru mau gue jelasin lagi jadi berdasarkan kasal 96 undang-undang nomor 1 tahun 2021 tentang kejaksaan Republik Indonesia syarat dia di jaksa itu adalah yang pertama WNI atau negara keluarga negara Indonesia yang kedua bertakwa kepada Tuhan yang maesah ketiga setiap pada Pancasila dan undang-undang dasar tahun 1945 yang keempat dari jasa sarjana hukum yang kelima berumur paling rendah 25 tahun dan paling tinggi berumur 36 tahun yang keenam sehat jasmani dan rohani yang ketujuh berwibawa jujur, adil serta berkelakuan tidak tercela yang terakhir yang kembalakan pegawai negeri sipil atau PNS hmm, mau jadi begitu ya syarat kalau misalnya ada yang juga disiaksa ya bener banget oke, nah terus ada lagi gak sih info yang harus gue dan teman-teman penonton-teman terkait syarat menjadi jaksa wah, tentu ada dong jadi seseorang dapat diangkat menjadi jaksa itu seseorang harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang dilakukan oleh kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa setelah lulus pengadaan calon jaksa selanjutnya perserta harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa yang dilaksanakan oleh kejaksaan melalui lembaga pendidikan khusus jaksa itu sendiri nah, dan untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa tersebut ada syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon jaksa yang pertama calon jaksa itu harus merupakan pegawai kejaksaan dengan masa kerja minimal 2 tahun selanjutnya dia harus serjana hukum dan selama di kejaksaan dia sudah berpangkat selenda-rendahnya Iwana Wira atau golongan 3A untuk usia minimal itu 25 tahun dan paling maksimal itu 35 tahun kalau dia pas dilatih nanti jadi jaksa selanjutnya dia tidak berkelakuan tercelak selanjutnya juga dia tidak buta warna tidak cacat fisik dan mental tidak bertato tidak bertindik untuk laki-laki bebas narkoba serta mempunyai postur badan yang ideal dengan tinggi badan laki-laki minimal 160 cm dan perempuan 155 cm selanjutnya memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara objektif oleh atasan minimal eselon 3 selanjutnya telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh kepala kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan lalu syarat yang terakhir itu dia harus lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh panitia rekrutmen calon jaksa kejaksaan RI oke, paham, paham jadinya untuk menjadi jaksa itu terdapat beberapa tugas dan syarat ya sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang kejaksaan dan juga menjalankan berbagai kegiatan ya bener banget oke, menarik banget nih teman-teman jadi untuk yang menjadi jaksa atau calon jaksa nih itu tadi ya syarat menjadi jaksa yang sudah dijelasin sama nangisim tertipan nih ya, bener banget udah kejawab dong rasa penasaran teman-teman terkait dengan topik kita hari ini udah dong oke, kalau gitu makasih banyak buat Tasya dan juga Calvin yang sudah dijelasin ke gue dan teman-teman semua nih terkait syarat menjadi jaksa jadi tambah ilmu nih kita terkaitin poin kejaksaan sama-sama nah, tapi nih guys untuk teman-teman kita masih ada satu episode lagi nih jadi jangan nonton di tonton ya karena di episode lanjutnya kita bakalan ngebahas topik yang gak bakal gak kalah seru nih sama topik kita hari ini kira-kira lo bilang udah tau belum apa yang kita bahas nanti belum tau nih mo Claudius mau bahas apa sih? nah jadi untuk episode selanjutnya kita bakal ngebahas terkait JPN atau Jaksa Penasaran Negara nih oh, menarik banget tuh ya JPN soalnya gue taunya kalau Jaksa itu ya JPU Jaksa Penurut Umum di Pengadilan Pidana jadi penasaran sih gue kalau JPN nanti tugas dan unangnya kira-kira bakal kayak gimana ya menarik banget kan makanya buat temen-temen jangan suka nonton podcast episode selanjutnya karena bakal menarik banget oke deh makasih banyak semuanya udah nonton see you next time sama-sama sub indo by broth3rmax